Intro Shalom saudara selamat datang kembali dalam program Belajar Alkitab Dan seperti biasa kita akan datangkan dua sahabat kita yaitu kak Gredi, gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat dan diberkati selalu Amin, saudara setio Puji Tuhan sehat Amin, oke saudara hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat menarik Dengan judul takut akan Allah dan muliakan dia Dan seperti biasa saudara sebelum kita memulai pelajaran kita Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Meminta bimbingan Tuhan agar kita dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita Dalam pelajaran ini dan saya mengundang kak Gredi untuk berdoa Terima kasih Bapak di sorga dengan berkatmu Kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan Rauh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami Supaya kami boleh mengerti kebenaran ini Dan itu boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami Sambil kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali Berkati umat-umat Tuhan dimana saja mereka berada Ampuni dosa kami Dalam nama Yesus Juru selamat kami Amin, amin Oke saudara ya Ayat inti kita dalam pelajaran kita kali ini terdapat dalam wahyu fasal yang ke-14 ayat yang ke-12 Yang penting disini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Penulis Denmark ya bernama Soren Kiergegaard menceritakan sebuah perumpaman tentang akhir zaman seperti ini Kebakaran terjadi di belakang panggung di sebuah teater besar Seorang badut yang menjadi bagian dari pertunjukan keluar untuk memberikan sebuah peringatan kepada para penontonnya Nah ketika keluar ya Lalu badut ini katakan keluar Tempat ini sementara sedang terbakar Penonton mengira bahwa ini hanyalah sebuah lelucun besar Dan bagian daripada pertunjukan itu Dan mereka hanya bertepuk tangan mendengarkan apa yang dilakukan oleh badut ini Dan kemudian badut ini mengulangi kembali peringatannya dan dia katakan keluar Keluar Tetapi makin keras dia memperingatkan para penontonnya Semakin kuat mereka bertepuk tangan saudara Bagi Kiergegaard ya Begitulah dunia akan berakhir pada akhirnya Yaitu tepuk tangan dari mereka yang percaya Bahwa pekabaran ini hanyalah sebuah lelucun Akhir dunia dan peristiwa-peristiwa menjelang Itu seperti yang kita tahu adalah bukan lelucun saudara Dunia sedang menghadapi sebuah krisis Yang paling serius sejak zaman air bah Faktanya Petrus sendiri menggunakan kisah air bah Sebagai simbol daripada akhir zaman itu sendiri Memperingatkan bahwa sama seperti zaman dulu Yang orang-orang binasa oleh karena air Demikianlah pada akhir zaman Petrus katakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang 10 Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api Setelah diperingatkan tentang apa yang akan datang Kita segera perlu bersiap sebaik mungkin untuk menghadapi Peristiwa yang akan terjadi itu Kalau tujuan dari kitab wahyu bagi kita Generasi ini adalah mempersiapkan suatu umat Untuk siap bagi kedataan Yesus yang kedua kali Untuk bersatu dengan dia Dalam memberitakan pekabaran akhir zaman kepada dunia Kitab wahyu mengungkapkan rencana Tuhan Untuk membuka kedok daripada iblis Kitab ini menyajikan panggilan Tuhan yang terakhir Mendesak, kekal, pekabaran universal Bagi seluruh umat manusia Dan disinilah kita akan memulai diskusi kita Dengan judul Takut akan Allah dan muliakanlah dia Nah kalau kita kembali dalam pelajaran kita Dalam pelajaran kita sebelumnya Kita melihat dalam wahyu fasal 14 Malaikat memegang injil yang kekal Dalam pelajaran kita sebelumnya Dan dia memberikan sebuah instruksi Untuk takut akan Allah Pertanyaan saya adalah Apa itu takut akan Allah? Kak Gredi Jadi berbicara tentang takut akan Allah Jadi itu adalah penghormatan Kemudian kekaguman dan rasa hormat Jadi takut akan Allah bukan berarti Yang bahasa aslinya itu adalah fobia Jadi bukan berarti kita takut kepada Tuhan Jadi seperti perasaan emosi yang takut Tetapi dalam pengertian takut akan Tuhan Berarti kita mengagungkan Membesarkan Kemudian kita Ya kita membesarkan nama Tuhan Kita tunduk dan hormat kepadanya Oke Saudara Setio Ya kalau kita lihat dari baik suci Para serafim mereka menundukan muka mereka Bahkan dengan sayap seperti menutupi muka mereka Menunjukkan sebuah rasa hormat kepada Tuhan Dalam beberapa ayat-ayat Alkitab Contohnya dalam Masmur 89 ayat yang 8 Allah disegani dalam kalangan orang kudus Dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya Jadi Beberapa kali antara kata takut dan segan ini Seperti disandingkan Kita bisa lihat pula dalam Kisah ketika Abraham mengorbankan Isaac Dalam kejadian 22 ayat ke-12 Sesudah Abraham menyembeli Isaac Lalu Tuhan menahan Dan Tuhan berkata di ayat ke-12 Dari kejadian pasal 22 Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia Sebab telah ku ketahui sekarang Bahwa engkau takut akan Allah Dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tinggal kepadaku Kata segan disini Dalam terjemah lain adalah Engkau tidak menahan untuk menyerahkan anakmu Artinya adalah Selain kagum, segan Ada sebuah sifat Ada sebuah makna bahwa Takut akan Tuhan itu Tidak menahan apapun Yang pantas diberikan kepada Tuhan Jadi Begitu pula dalam Efes 5 ayat ke-21 Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain Dalam takut akan Kristus Artinya juga saling merendahkan diri Jadi takut itu Posisi kita Tidak menempatkan diri kita Lebih tinggi daripada Tuhan Oke Jadi kita bisa lihat bahwa takut akan Allah Bukan artinya bahwa kita takut Seperti orang takut ya Tapi lebih daripada sekedar itu Menghormati Tuhan Dan mengikuti apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita Nah kalau begitu pertanyaan saya Mengapa takut akan Allah adalah sesuatu yang baik? Kira-kira ganti Nah jadi Kenapa itu adalah sesuatu yang sangat baik? Karena pada saat kita takut akan Tuhan Berarti kita memprioritaskan Atau mengutamakan Tuhan di dalam hidupan kita Dan itu adalah sangat baik Karena pada saat kita takut akan Tuhan Maka kita akan menjauhi kejahatan Dan takut akan Tuhan dikatakan juga Itu adalah permulaan hikmat Atau permulaan pengetahuan Tapi orang bodoh menghina Hikmat dan didikadini Pada saat kita takut akan Tuhan Itu kita akan menuruti perintah-perintahnya Dan kita dikatakan orang bijak Sebaiknya kalau kita tidak takut akan Tuhan Berarti kita tidak akan menuruti perintah-perintahnya Dan kita tergolong dalam kategori orang yang bodoh Artinya orang yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan Oke, Saudara Setio Ya tadi sudah sedikit disinggung oleh Kak Gredi Bahwa takut akan Tuhan juga adalah Bagaimana kita menempatkan Tuhan sebagai pertama Sebagai yang utama dalam pikiran kita Meninggalkan sifat egoisme Dan menjalani kehidupan yang sepenuhnya untuk Tuhan Dan coba kita bayangkan atau kita renungkan Seandainya kita tidak segan terhadap siapapun Kita tidak hormat kepada siapapun Kita bisa melakukan apapun yang kita pikir dalam otak kita gitu kan Ya kalau yang kita pikirkan baik Dampaknya baik Tapi kalau yang kita pikirkan tidak baik Dan karena merasa tidak ada yang dihormati Tidak ada yang merasa disegani Kita lakukan apa yang kita inginkan Dan jadinya akan begitu buruk Orang Israel dahulu kalah dalam perjalanan lama Menunjukkan atau menjadi pelajaran besar buat kita Tak kalah takut akan Tuhan Ketika hormat akan Tuhan hilang dari Dari antara mereka Bahkan dari antara imam-imam mereka Dari tokoh-tokoh masa mereka Mereka melakukan semauh yang mereka inginkan Oleh karena itu Mengapa takut akan Tuhan itu adalah sesuatu yang baik Karena paling tidak itu menahan kita Untuk tidak melakukan Apa yang semua di dalam pikiran kita Oke ya jadi kita bisa lihat Bagaimana takut akan Allah ini adalah sesuatu yang baik Ya bukan sesuatu yang buruk Ya dimana kita takut akan Tuhan Tidak Tetapi ini membantu kita untuk dapat memahami Apa sebenarnya posisi daripada Tuhan itu sendiri Tapi kalau gitu pertanyaannya Kita bisa melihat bagaimana takut akan Tuhan itu baik Untuk dilakukan dan buat takut akan Tuhan Itu bukanlah sesuatu yang Yang mana kita takut kepada Tuhan Nah kalau gitu pertanyaan saya adalah Apa yang sebenarnya Alkitab katakan kepada kita Sebagai hasil daripada kita takut akan Tuhan Kak Gredi Nah jadi seperti sudah disampaikan Jadi hasil daripada kita takut akan Tuhan Berarti kita akan menghormati hukum-hukumnya Melakukan perintah-perintahnya Tapi ada juga yang di Amsal dia mengatakan bahwa Takut akan Tuhan itu memperpanjang umur Tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek Nah terkadang ini kita mengartikan bahwa Oh kalau orang takut akan Tuhan hidupnya panjang Padahal di dunia ini banyak orang-orang yang fasik Orang yang tidak takut akan Tuhan Malah umurnya lebih panjang Nah jadi dalam konteks ini Masalah takut akan Tuhan itu adalah memperpanjang umur Artinya orang yang takut akan Tuhan Sekalipun dia di dunia ini dia mengalami istirahat Atau dia mati Tetapi ada jaminan Tuhan akan membangkitkan Dan di dunia yang baru Orang itu akan hidup selama-lamanya Bersama-sama dengan Tuhan Oke surah seti Ya saya sepakat dengan disampaikan Kak Gredi Di bagian awal bahwa takut akan Tuhan Berkaitan dengan memelihara perintah Tuhan pula Karena terdapat dalam menghutbah 12 Saya 13 akhir ngata dari segala yang didengar Ialah takut akan Allah Dan berpegang pada perintahnya Jadi tadi kita sempat bahas Kata takut akan Tuhan dengan segan itu Beberapa ayat menyandingkannya Dalam menghutbah 12-13 ini Juga takut akan Tuhan disandingkan dengan memelihara perintah Tuhan Begitu pula dalam ulangan nama ayat yang kedua Seumur hidupmu engkau akan Seumur hidupmu engkau dan anak cucumu Takut akan Tuhan Allahmu Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah Yang kusampaikan kepadamu Jadi itu tepat ya Antara takut akan Tuhan Berkaitan dengan Dengan memelihara perintah Tuhan Tetapi Memelihara perintah itu sendiri Bukan karena Rasa takut yang kalau kita takut kepada orang Ini tidak bisa dibisahkan Dengan tadi hormat Sehingga menganggap Tuhan sebagai yang punya otoritas tertinggi Sehingga Pemeliharaan kepada perintah Tuhan bukanlah karena rasa takut Tapi karena kita memang menghormati Tuhan Kita menghargai Tuhan Kita pun pasti juga senang kalau orang Mendengarkan kata-kata kita Bukan karena takut kepada kita Tapi karena dia menghargai kita Coba yang kan anak-anak kita Takut kepada Sorry Mendengar kata-kata kita karena takut Kita hukum Kita tidak senang Maka anak kita berpikir Kita menakutkan Tapi kalau anak kita mendengar kita Karena Karena Segan dan hormat kepada kita Maka itu menjadi Sesuatu yang membanggakan Buat kita Begitu pula Saya pikir Tuhan juga merasakan hal yang sama Ya jadi kalau kita bisa lihat ya Bagaimana Hasil yang bertakutkan Tuhan adalah Sebuah penurutan Bukan karena kita takut ya Tetapi oleh karena kita menghormati Tuhan Sebagai pencipta kita Tapi kalau kita ngomong Tentang penurutan Ya ada beberapa orang yang memiliki Sebuah gagasan yang aneh Yang mengatakan bahwa Bahwa keselamatan oleh kasih karunia Entah bagaimana Meniadakan hukum itu sendiri Katanya Ya kan Dan meminimalisir Penurutan terhadap Tuhan Mereka percaya bahwa Setiap pembicaraan tentang penurutan Adalah sebuah legalisme Nah pertanyaan saya Bagaimana kita menjelaskan situasi ini Kak Grady Nah Jadi memang begitu banyak orang Yang mengatakan bahwa Penurutan kepada hukum itu Adalah legalisme Ya Karena mereka belum paham Sebenarnya injil itu Makanya Pekabaran melekat pertama itu Injil itu yang pertama Jadi bukan penurutan Ya Tapi injil itu disampaikan Jadi injil itu bagaimana kita Mengenal Yesus Dia sudah lahir Hidup Kemudian Dia sudah Mati Untuk menyelamatkan Semua manusia dari dosa Kemudian bangkit Dan Sekarang menjadi pengantara Kepada Bapak Pada saat orang mengerti Tentang injil itu Ya Maka dia merasakan bahwa Penurutan itu Dia merasakan bahwa Itu karena Tuhan Yesus Yang sudah lebih dahulu Mengasihi orang itu Sehingga apa Dia Hasilnya Hasil daripada kasih Yang Tuhan berikan Dia juga mengasihi Yesus Dengan demikian Yesus berkata Dalam Yohanes 14 Ayat 15 Jika kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti Segala Perintah Perintah Misalkan Atau Dicontohkan begini Seperti tadi Sudah disampaikan Anak Kalau dia Menghormati Orang tua Dia takut Kepada orang tua Pasti Apa yang disampaikan Oleh orang tua Itu dia akan Turuti Bukan dia takut Kepada hukuman Tetapi dia sangat Mengasihi orang tuanya Nah begitu juga Di dalam hubungan Suami istri Pada saat Orang itu Dia sangat segan Kepada suaminya Atau istrinya Dia sangat menghormati Suami atau istrinya Pasti Apa yang dikatakan Oleh suami Atau istrinya Maka Mereka itu Akan Menurut Bukan mereka Menurut Supaya Maksudnya Bukan Mereka takut Mereka tidak Menurut Tetangi Mereka menurut Itu Adalah Ungkapan Kasih mereka Yang sejati Kepada Orang yang mereka Cintai Oke Saudara setio Memang menjadi Pemikiran umum Dalam dunia Kristen Bahwa Kasih karunia Atau keselamatan Oleh kasih karunia Yang diterima Dengan iman Lalu Meniedekan hukum Allah Dan meminimalkan Penurutan Sementara Yesus mengatakan Satu titik Atau iotapun Dari hukum Tuhan Tidak pernah Akan Hilang Coba kita Pikirkan Tentang Cara Tuhan Menyelamatkan Kita Kita tahu Cara Tuhan Menyelamatkan Kita dengan Putranya Berkorban di Kayu salib Tapi mungkin Ini dalam Tadak kutip Mungkin ya Tuhan bisa Menyelamatkan Manusia Dengan cara Yang lain Kira-kira bagaimana Bisa Asalkan Dia Rubah hukum Ya kan Hukum Hukum Tuhan Sampai saat ini Yang melanggar Ya dia Binasa Tapi seadanya Hukumnya diubah Bahwa melanggar Tidak akan Binasa Memakan Buah Pengetahuan Baik dan Jaya Tidak akan Binasa Hukumnya Diubah Bisa Tuhan Menyelamatkan Dengan cara Mengubah Hukum Dan kalau Demikian Yesus Tidak perlu Mati Tapi Tuhan Tidak melakukan Itu Karena Kalau Tuhan Melakukan Itu Mengubah Hukumnya Sementara Hukum Adalah Transkrip Atau Pantulan Daripada Karakter Tuhan Maka Artinya Hukum Berubah Karakter Tuhan Berubah Tuhan Bisa Berubah Kapanpun Dan Menjadi Ketidak Pastian Untuk Untuk Kapan Kita Tapi Tuhan Memilih Jalan Lain Dia Mati Untuk Kita Karena Hukum Mengatur Demikian Dan Dia Menggantikan Tempat Kita Artinya Hukum Itu Yang Menyebabkan Kematian Pelanggaran Hukum Menyebabkan Kematian Tuhan Dan Setelah Kita Tahu Bahwa Pelanggaran Kitalah Kepada Hukum Yang Membuat Tuhan Mati Apakah Kemudian Kita Berpikir Hukum Itu Tidak Ada Hukum Itu Menjadi Tidak Ada Kan Tidak Mungkin Malah Seharusnya Dengan Melihat Pengelolaan Kristus Kita Semakin Melihat Oh Ya Semua Karena Pelanggaran Kita Dan Itu Yang Membuat Kita Berpikir Bahwa Saya Perlu Mempertimbangkan Ulang Kalau Saya Hendak Dengan Sengaja Melanggar Hukum Tuhan Oke Jadi Jelas Bahwa Ketika Kita Membicarakan Tentang Penurutan Itu Bukan Sebuah Legalis Ya Sebagaimana Paulus Katakannya Kalau Demikian Apakah Kita Menyediakan Hukum Karena Iman Tuhan Melarang Sama Sekali Artinya Bahwa Ya Penurutan Itu Ada Bagian Tapi Kalau Kita Lihat Tadi Sebagaimana Dikutip Dalam Yohanes Fasal Yang 14 15 Bahwa Kita Melakukannya Karena Kita Kasih Kepada Tuhan Nah Kalau Begitu Pertanyaan Saya Masih Seputar Dengan Penurutan Ini Nah Bagaimana Kita Bisa Menghindari Legalisme Ketika Kita Membahas Konsep Alkitabia Tentaga Kudusan Menaklukan Dan Kemenangan Kira-kira Saya Akan Bacakan Satu Kutipan Dari Hambat Tuhan Dia Menulis Dalam Buku Alpha Dan Omega Yuit 6 Halaman 309 Semua Penurutan Sejati Berasal Dari Dalam Hati Itulah Pekerjaan Hati Bersama Kristus Dan Kalau Kita Setuju Ia Akan Menyamakan Dirinya Dengan Pikiran Dan Tujuan Kita Menyatupadukan Hati Dan Pikiran Kita Menjadi Sesuai Dengan Kendaknya Sehingga Bila Menurut Dia Berarti Kita Melaksanakan Dorongan Hati Kita Sendiri Kemauan Yang Dihaluskan Dan Disucikan Merupakan Kesukaan Yang Paling Tinggi Dalam Melakukan Pekerjaannya Bila Kita Mengenal Allah Karena Kita Mendapat Hak Istimewa Untuk Mengenal Dia Kehidupan Kita Menjadi Kehidupan Yang Suka Menurut Oleh Menghargai Tabiat Kristus Dan Hubungan Dengan Allah Dosa Akan Menjadi Satu Kebencian Bayi Kita Nah Jadi Kita Bisa Menang Menang Terhadap Dosa Karena Pada Saat Manusia Yesus Dia Mati Dan Dia Menanggung Kutuk Atau Tuntutan Daripada Hukum Seperti Yang Sudah Disampaikan Tadi Kalau Hukum Itu Dibatalkan Berarti Setan Juga Akan Mengatakan Tuhan Tidak Adil Karena Tuhan Mempunyai Standar Yang Berbeda Padahal Standar Di Sorge Itu Sama Dengan Yang Di Bumi Oleh Sebab Itu Kita Bisa Mendapatkan Kemenangan Dengan Kasih Karnia Tuhan Kristus Tuhan Yesus Kristus Penurutan Juga Itu Adalah Kasih Karnia Cuma Yang Masalahnya Kita Rela Kita Mau Kita Mau Pasrah Seluruh Kehidupan Kita Pikiran Perkataan Perbuatan Kita Dituntun Oleh Ruh Kudus Atau Tidak Itu Yang Menjadi Masalah Oke Saudara Setyo Sebelum Menjawab Pertanyaan Ini Mungkin Bagi Saudara Di Rumah Yang Memegang Penuntun Guru Kami Perlu Sampaikan Bahwa Penuntun Guru Kita Di Pelajaran Keempat Ini Tertukar Dengan Pelajaran Yang Kenam Ya Saudara Saudara Jadi Sedikit Informasi Kembali Kepada Pertanyaan Tadi Apakah Berarti Kalau Kita Sedang Berjuang Untuk Menang Atas Dosa Melakukan Kedusan Apakah Itu Sebuah Legalisme Seolah Kalau Kita Lampang Itu Cara Kita Untuk Selamat Secara Selamat Adalah Karena Pengorbanan Yesus Tidaklah Demikian Coba Kita Bayangkan Saat Kita Kembali Kepada Adam Dan Hawa Sebelum Berdosa Atau Dunia Lain Yang Saat Ini Yang Tidak Jatuh Kedalam Dosa Berbeda Dengan Dunia Kita Mereka Yang Tidak Jatuh Kedalam Dosa Termasuk Para Malaikat Di Surga Mengapa Mereka Hidup Kudus Dan Mereka Taat Kepada Hukum Apakah Untuk Mencapai Keselamatan Dan Kemenangan Atas Dosa Tidak Karena Mereka Tidak Jatuh Dalam Dosa Sehingga Mereka Tidak Perlu Menang Atas Dosa Dan Mereka Tidak Takut Dan Mereka Melakukan Penurutan Bukan Untuk Mengejar Keselamatan Karena Mereka Tidak Memiliki Ancaman Kematian Mereka Melakukan Ketaatan Menang Menghidup Dalam Kekudusan Penurutan Kepada Tuhan Ya Karena Kondisi Mereka Diciptakan Seperti Itu Dan Sekarang Ketika Kita Sudah Jatuh Kedalam Dosa Rancana Tuhan Untuk Menjadikan Kita Bertumbuh Dalam Kekudusan Keselamatan Masih Berlaku Tuhan Masih Punya Rancana Untuk Kita Jatuh Kedalam Dosa Bagaimana Kita Boleh Mengalami Satu Tahap Hid Yang Tidak Bernoda Dan 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 Ketika Kita Melakukan Itu Bukanlah Karena Kita Ingin Selamat Tapi Memang Rencana Tuhan Ingin Menjadikan Kita Hidup Suci Kudus Dan Sempurna Sama Seperti Bapak Yang Disurga Adalah Sempurna Jadi Sebagai Motivasi Adam Dan Orang Orang Yang Tidak Jatuh Dalam Dosa Tidak Karena Mereka Mengasihi Tuhan Dan Karena Mereka Ingin Semakin Serupa Dengan Tuhan Kita Pun Saat Ini Kenapa Ingin Mengejaga Kudusan Dan Ingin Menang Atas Dosa Karena Kita Sebagai Seseorang Yang Telah Diselamatkan Dan Dibenarkan Oleh Kristus Kita Ingin Semakin Bertumbuh Dan Serupa Dengan Tuhan Jadi Bukan Karena Tidak Bisa Dianggap Legalisme Karena Kita Ingin Serupa Dengan Tuhan Makanya Kita Hidup Dalam Kudusan Dan Ingin Menang Atas Dosa Jadi Cukup Jelas Bahwa Penurutan Itu Bukanlah Sebuah Legalisme Dan Berbicara Tentang Konsep Alkitab Tentang Kudusan Yang Juga Bukan Sebuah Legalisme Itulah Sebabnya Kenapa Dalam Pekabaran Wahid Fasal 14 Diawali Dengan Injil Yang Kekal Supaya Kita Dapat Memahami Injil Kekal Itu Dan Takut Tuhan Maka Kalau Kita Lihat Disini Dikatakan Kepada Kita Bahwa Seruan Wahid Fasal 14 E7 Untuk Takut Takan Allah Adalah Sebuah Seruan Untuk Menemukan Kebahagiaan Sejati Kita Dalam Melakukan Kendak Allah Wahid Fasal 14 E7 Adalah Sebuah Seruan Untuk Menemukan Dalam Kristus Kegembiraan Tertinggi Dan Sukacita Terdalam Kita Ketika Kita Menyerahkan Hidup Kita Kepada Yesus Penurutan Mengalir Secara Alam Dari Hati Tugas Menjadi Suatu Kesenangan Dan Pengorban Bagi Kristus Menjadi Suatu Kegemaran Jadi Kita Bisa Lihat Bagaimana Tuhan Memberikan Sebuah Urutan Dalam Pekabaran Ini Injil Diterima Dan Kemudian Memberikan Sebuah Instruksi Untuk Takut Akan Allah Supaya Ini Menjadi Sebuah Kebahagiaan Sejati Ketika Kita Melakukan Sebuah Penurutan Kepada Tuhan Sedikit Dalam Dalam Selamat Kita Ditulis Bahwa Kristus Kemudian Bangkit Bukti Bahwa Dia Tidak Pernah Berdosa Dan Ketidak Berdosa Menjadi Sebuah Teladan Kita Mengatakan Kristus Menjadi Teladan Buat Kita Artinya Kalau Kristus Menjadi Teladan Dan Dia Mencintai Kehidupan Yang Tidak Berdosa Kita Pun Mengikuti Teladan Tuhan Kita Dan Itu Bukan Selamat Sekiranya Lagi Karena Memang Tuhan Teladan Kita Dia Percusuar Kita Kemana Dia Menonton Yaitulah Yang Seharusnya Kita Juga Ikuti Jadi Memang Jelas Bahwa Ketika Yesus Sudah Menyelamatkan Kita Dari Dosa Kenapa Kita Masuk Kedalam Dosa Lagi Bahasa Mudanya Seperti Itu Nah Kalau Kita Lihat Di Zaman Sekarang Di Zaman Yang Penuh Dengan Konsumerisme Ketika Nilai Sekuler Menjadikan Diri Sebagai Pusat Kalau Kita Lihat Bagaimana Di Televisi Di Iklan Dan Di Segala Macem Diri Menjadi Sebuah Pusat Dan Panggilan Surga Kalau Kita Lihat Dalam Wahi Pasal 14 Adalah Sebuah Panggilan Untuk Berpaling Dari Tirani Yang Berpusat Pada Diri Sendiri Serta Menggantinya Dengan Dengan Alas Sebagai Pusat Kehidupan Kita Nah Kalau Kita Lihat Bagi Beberapa Orang Uang Adalah Pusat Kehidupan Mereka Sehingga Orang Mengejar Uang Ada Orang Yang Katakan Kesenangan Dan Kekuasaan Sebagai Pusat Sehingga Mereka Mengejar Itu Yang Lain Mengatakan Mungkin Olahraga Musik Atau Hiburan Sebagai Pusat Mereka Sehingga Mereka Mengejar Itu Tapi Kalau Gitu Pertanyaan Saya Berbicara Lebih Lanjut Dalam Pelajaran Kita Apakah Yang Alkitab Sampaikan Kepada Kita Mengenai Menjadikan Tuhan Sebagai Pusat Dalam Kehidupan Kita Kak Gredi Jelas Di dalam Matius 6 Ayat 33 Jadi Sebelumnya Yesus Dia Berbicara Tentang Hal Kekuatiran Jangan Kekuatir Dengan Materialisme Apa yang Mau Diminum Dimakan Pakai Karena Semuanya Itu Dicari Oleh Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Tetapi Bapamu Yang Di Sorga Mengetahui Semua Kebutuhan Dan Akhirnya Yesus Dia Menyimpulkan Di Ayat 33 Matius 6 Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadam Selanjutnya Rasul Falus Dia Menuliskan Dalam Koloset 3 Ayat 1 Dan 2 Pikirkanlah Perkara Yang Di Atas Bukannya Di Bumi Yang Di Bawa Kemudian Di Ibrani 12 Ayat 1 2 Ibrani 11 Itu Yesus Dia Adalah Dia Yang Menyempurnakan Iman Kita Makanya Di Ayat 2 Dikatakan Hendaklah Kamu Melakukan Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Yesus Jadi Mata Kita Harus Fokus Pada Kristus Karena Orang Orang Di Dunia Ini Yang Paling Berbahagia Itu Mereka Yang Mengutamakan Tuhan Di Dalam Semua Kehidupan Mereka Jadi Apakah Mereka Di Dalam Belajar Mereka Dalam Bermain Di Dalam Melakukan Segala Sesuatu Pada Saat Mereka Memfokuskan Pandangan Kepada Kristus Maka Diri Akan Dilupakan Dan Kristus Yang Akan Ditinggikan Yang Menjadi Pengarapan Dan Kemuliaan Oke Saudara Setio Ya Tepat Ya Saya Setuju Dengan Isabel Kak Gredi Bahwa Sebagai Matematis 6 Tadi Katakan Kolose Dan Ibrani 12 Katakan Ya Memang Seharusnya Tuhan Menjadi Pusat Pikiran Kita Ibrani Seperti Sebuah Lingkaran Ada Begitu Banyak Orang Ada Banyak Orang Dengan Banyak Sifat Tetapi Kalau Ada Tuhan Di Tengah Sebagai Pusat Semuanya Akan Menuju Kesana Semua Sifat Buruk Ini Akan Disinggirkan Sehingga Ada Ada Sebuah Persatuan Di Dalam Di Dalam Keluarga juga Makanya Penting Untuk Menjadikan Tuhan Sebagai Pusat Begitu Pula Dalam Yainus 12 Saya 32 Dalam Kontek Penginjilan Dia Katakan Kalau Aku Ditinggikan Dari Muka Pum Aku Menari Semua Orang Datang Kepadaku Jadi Menjadikan Tuhan Sebagai Pusat Ini Pada Akhirnya Akan Membuang Sifat Sifat Jahat Kita Sifat Buruk Kita Dan Memungkinkan Kita Sebagai Sebuah Jemaat Bertumbuh Bersama Sama Menyingkirkan Semua Perbedaan Karakter Yang Buruk Itu Jadi Memang Kita Menjadikan Tuhan Sebagai Pusat Saya Teringat Dengan Apa Yang Terjadi Ketika Petrus Disuruh Tuhan Berjalan Di Atas Haya Ketika Pada Awalnya Petrus Menjadikan Tuhan Sebagai Pusat Daripada Waktu Dia Berjalan Tapi Ketika Dia Mulai Menghilangkan Tuhan Sebagai Pusat Dan Menjadikan Diri Sebagai Pusat Maka Yang Terjadi Kejatuhan Nah Itu Yang Terjadi Dalam Kedepan Kita Itulah Sebabnya Kenapa Kita Perlu Menjadikan Tuhan Sebagai Pusat Nah Tapi Kalau Gitu Pertanyaan Mungkin Orang Pertanyaan Oke Kita Tahu Kita Menjadikan Tuhan Sebagai Pusat Lalu Pertanyaan Bagaimana Caranya Menjadikan Tuhan Sebagai Pusat Jadi Cara Menjadikan Tuhan Sebagai Pusat Jadi Dalam Dikatakan Kenalah Kamu Memiliki Pikiran Kristus Nah Apa Pikiran Kristus Bayangkan Pikiran Kristus Dia itu Sebagai Pencipta Jadi Dia Disembah Tetapi Dia Memerendahkan Diri Kemudian Menjadi Manusia Jadi Dia Merendahkan Diri Nah Berbeda Dengan Pikirannya Iblis Atau Pikiran Setan Jadi Dia Hanya Ciptaan Mau Menyamai Pencipta Jadi Sangat Kontras Nah Oleh sebab Itu Memiliki Pikiran Kristus Itu Sangat Penting Dan Kita Ini Karena Kita Sudah Jatuh Dalam Dosa Jadi Pikiran Kita Bukan Pikiran Kristus Makanya Kita Harus Menyerahkan Kehidupan Kita Menyerahkan Kita Berdoa Meminta Kuasa Ruh Kudus Agar Supaya Kita Memiliki Pikiran Memiliki Pikiran Kristus Karena Pada Saat Yesus Melalui Ruh Kudus Membentuk Pikiran Kita Nah Seperti Tadi Di Ayat Ayat Matius 33 Kolos 3 Ayat 1 Maka Fokus Kita Bukan Kepada Diri Kita Sendiri Atau Kepada Orang Lain Tetapi Fokus Kita Hanya Kepada Yesus Untuk Menjadi Berkat Bagi Orang Yang Berada Di Sekitar Kita Rasul Rasul Paklus Selain Dalam Filipi 2 Ayat Yang 5 Juga Berkata Dalam Filipi 4 Ayat Yang 8 Akhirnya Saudara-saudara Semua yang Benar Semua yang Mulia Semua yang Adil Semua yang Suci Yang Sedap Dengar Yang Disebut Kebajikan Dan Patut Dipuji Pikirkanlah Semuanya Itu Kalau Kita Bilang Yang Mulia Yang Adil Yang Suci Yang Sedap Dengar Kebajikan Bekankah Semuanya Cocok Dengan Atribu Tuhan Artinya Memikirkan Semua yang Menjadi Sifat Dengan Karakter Tuhan Juga Akan Mendorong Kita Untuk Memikirkan Mengenai Tuhan Juga Dan Menjadikan Tuhan Sebagai Pusat Dan Ada Satu Hal Mungkin Tidak Dalam Buku Pelajaran Tapi Mungkin Kita Tambahkan Disini Bahwa Dunia Kadangkala Memiliki Sebuah Ide Untuk Mengosongkan Pikiran Ini Bahaya Sekali Kita Memang Perlu Mengosongkan Pikiran Dari Pemikiran Atau Ide Yang Salah Tapi Benar Mengosongkan Pikirannya Sekarang Disebut Meditasi Mengosongkan Pikiran Seolah Semuanya Bebas Begitu Itu Tidaklah Tepat Tuhan Hanya Meminta Singkirkan Dari Pikiran Kita Ide Yang Jahat Tetapi Tidak Menyingkirkan Sebuah Ide Tentang Tuhan Dan Itu Bahaya Sekali Kita Tidak Bisa Demikin Karena Saat Benar-benar Kita Mencoba Meditasi Dengan Yang Diperkenalkan Dari Budaya Tepur Tengah Yang Mengosongkan Pikiran Susu Setan Akan Begitu Buda Masuk Kita Mungkin Masih ingat Perumahan Tentang Rumah Yang Setan Masuk Itu Menggambarkan Kita Ketika Kosong Maka Setan Masuk Oleh karena Itu Kita Mengisi Pikiran Kita Dengan Firman Tuhan Dengan Sesuatu Suci Maka Disanalah Tuhan Juga Akan Pertatan Dan Menjadikan Tuhan Pusat Dari Semua Pikiran Dan Tindakan Kita Jadi Jelas Bahwa Kita Harus Memuliakan Tuhan Kita Harus Menjadikan Tuhan Sebagai Pusat Dalam Kedupan Kita Dan Bagaimana Caranya Dengan Memikirkan Pikiran Yang Ada Di Atas Yaitu Di Surga Bukan Ada Di Bumi Dengan Memikirkan Pikiran Yang Dilakukan Oleh Kristus Maka Paulus Katakan Kita Dalam Kedupan Kita Menaruh Pikiran Dan Perasaan Kristus Yesus Juga Nah Kalau Kita Lihat Kembali Dalam Pelajaran Kita Tentang Tentang Pelajaran Kita Hari Ini Instruksi Berikut Yang Diberikan Oleh Malaikat Ini Ketika Dia Terbang Di Tengah Tanggal Langit Dengan Injil Yang Kekal Ada Di Tangannya Adalah Selain Dia Pertakut Allah Adalah Juga Mengatakan Untuk Memuliakan Dia Memuliakan Tuhan Nah Pertanyaan Saya Apa Itu Memuliakan Tuhan Dan Bagaimana Cara Kita Memuliakan Tuhan Jadi Memuliakan Tuhan Sebenarnya Kita Manusia Berdosa Karena Sifat Alami Dosa Kita Tidak Bisa Memuliakan Tuhan Jadi Tuhan Yang Memang Harus Memberikan Kepada Kita Mengaruniakan Hati Yang Baru Dan Berbicara Tentang Kemuliaan Tuhan Kita Ingat Pada Waktu Musa Dia Berbicara Dengan Tuhan Dia Bilang Tolong Tunjukkan Kemuliaan Dan Akhirnya Tuhan Dia Mengatakan Bahwa Tidak Ada Yang Bisa Untuk Melihat Wajah Tuhan Kemudian Bisa Hidup Nah Akhirnya Tuhan Dia Melewatkan Kemuliaannya Dan Dia Berkata Tuhan Itu Panjang Sabar Pengasih Pemurah Berlimpah Nah Ini Sehubungan Dengan Hal ini Berarti Itu Adalah Tabiat Tuhan Jadi Memuliakan Tuhan Artinya Kita Menghidupkan Tabiat Tuhan Di Dalam Hidupan Kita Jadi Tabiat Kita Yang Berdosa Itu Digantikan Dengan Tabiat Tuhan Yang Adalah Penurut Dan Itu Seperti Tadi Penurutan Itu Bukan Karena Legalis Tetapi Memang Karena Dikarniakan Kepada Kita Untuk Menurut Yang Masalahnya Apakah Kita Mau Atau Tidak Karena Pilihan Kita Masing Masing Oke Dalam SD Babel Komentari Juli 7 Halaman 979 Dikatakan Memuliakan Tuhan Berarti Menyatakan Karakternya Dalam Diri Kita Dan Dengan Demikian Membuat Dia Dikenal Dan Dengan Cara Apapun Kita Memperkenalkan Bapak Atau Anak Maka Itulah Memuliakan Tuhan Jadi Kita Melakukan Segala Satu adalah Untuk Meninggikan Tuhan Yaitu Memilikan Tuhan Kita Berbuat Baik Tapi Kemudian Fokusnya Sorotannya Adalah Kepada Kita Sebagai Pelaku Yaitu Membenarkan Tuhan Tapi Meninggikan Diri Kita Sediri Lalu Dari Buku Penuntun Guru Seperti Yang Saya Katakan Tadi Penuntun Guru Untuk Pelajaran Empat Ini Tertukar Dengan Penuntun Guru Untuk Pelajaran Enam Jadi Bisa Baca Maka Anda Akan Tahu Bahwa Ada Yang Tertukar Disana Saya Bacakan Dari Penuntun Guru Dapat Kita Memulikan Allah Jika Kita Gagal Memelihara Tubuh Kita Mungkinkah Menghormati Allah Saat Kita Dengan Sengaja Melanggar Prinsip Kesehatan Oleh Karena Itu Terkait Dengan Pertanyaan Dalam Penuntun Guru Rasul Pahlus Berkata Dalam 1 Korintus 3 16 17 Bahwa Jika Ada Orang Meminasakan Bait Allah Maka Dia Meminasakan Tuhan Juga Karena Tubuh Adalah Bait Allah Dalam 1 Korintus 6 19 20 Kita Sebagai Bait Allah Harga Kita Telah Lundas Dibayar Dan Dikatakan Muliakan Tuhan Dengan Tubuh Mu Dalam 1 Korintus 10 31 Jika Engkau Makan Minum Atau Sesuatu Yang Lain Lakukan Semuanya Untuk Kemuliaan Tuhan Makanya Penulis Pelajaran Kita Dalam Penonton Guru Mengatakan Dapatkah Kita Memulihkan Tuhan Dengan Mengabekkan Prisik Pesehatan Sementara Prisik Pesehatan Demi Tubuh Dan tubuh Dari Daripada Roh Allah Makanya Kita Perlu Mengindahkan Mendengar Memelihara Dalam Pikiran Kita Bagaimana Memelihara Tubuh Yang Baik Adalah Untuk Kemuliaan Tuhan Karena Mengapa Dibalik Visi Yang Baik Menduk Dalam Sebuah Pemikiran Baik Sedangkan Pemikiran Adalah Satu-satunya Cara Tuhan Berkomunikasi Dengan Kita Kalau Pikiran Tidak Baik Mungkin Disebabkan Karena Kita Tidak Memelihara Tubuh Dengan Baik Ya Komunikasi Dengan Tuhan Juga Menjadi Kacau Begitu Jadi Jelas Bagaimana Memuliakan Tuhan Disini Dikatan Memuliakan Allah Berarti Menghormati Tuhan Dalam Gaya Hidup Kita Dan Salah Satunya Adalah Dengan Menjaga Kesehatan Kita Memuliakan Allah Melibatkan Pengakuan Bahwa Kita Adalah Utusan Bagi Kristus Kita Adalah Terang Dunia Garam Dunia Artinya Bahwa Kita Memuliakan Tuhan Dengan Memuliakan Tubuh Tubuh Yang Diberikan Tuhan Itu Sendiri Tidak Mungkin Kita Bisa Memuliakan Tuhan Sementara Kita Tidak Rauh Kudus Tinggal Dalam Kehidupan Kita Artinya Kita Tidak Mungkin Bisa Melakukan Itu Nah Kalau Gitu Pertanyaan Saya Mungkin Orang Bertanya Kalau Gitu Apa Hubungan Antara Kesehatan Dengan Kerohanian Apakah Itu Berhubungan Satu Sama Lain Ya Memang Jelas Berhubungan Antara Kesehatan Dengan Kerohanian Karena Tanpa Tubuh Yang Sehatan Tubuh Yang Tidak Terpelihara Dengan Baik Atau Tubuh Yang Sakit Sakitan Maka Orang Itu Tidak Bisa Memuliakan Tuhan Dengan Tubuh Yang Sakit Sakit Nah Dengan Cara Bagaimana Kita Tidak Memuliakan Tuhan Contohnya Tubuh Seperti Sudah Disampaikan Tadi Tubuh Kita Ini Bait Rauh Kudus Tempat Tinggal Daripada Rauh Kudus Dan Banyak Orang Mencemarkan Dengan Rokok Yang Merusak Tubuh Kemudian Ada Yang Minum Teh Kemudian Kopi Yang Mereka Rasa Bahwa Itu Membuat Tubuh Supaya Sengat Tetapi Dari Penelitian Ilmiah Bahwa Itu Memang Membuat Sakit Dan Begitu Banyak Hal-hal Yang Membuat Orang Supaya Terjerat Maksudnya Terjerat Kedalam Dosa Sehingga Menyebabkan Sakit Nah Makanya Di dalam Gereja Advent Itu Ada Yang Namanya Nyustar Nyustar Itu Adalah Salah Satu Upaya Yang Tuhan Kirimkan Lewat Hamba Tuhan Nyonya White Itu Adalah Upaya Agar Supaya Kita Menjaga Tubuh Kita Supaya Itu Akan Menjadi Kudus Dan Tempat Berdiam Nyaruh Kudus Jadi Dalam Hal Ini Dengan Cara Kita Berpakaian Yang Sehat Dengan Makan Makan Yang Bergisi Minum Yang Menyehatkan Maka Itu Kita Bisa Menguliakan Tuhan Dengan Cara Menonton Hal-hal Yang Baik Seperti Sudah Disampaikan Tadi Dalam Filipi 4 8 Dengan Cara Bagaimana Bagaimana Berekreasi Dengan Hiburan Itu Kita Bisa Membedakan Mana Cara Memuliakan Tuhan Dan Mana Cara Memuliakan Diri Contohnya Begini Ada Begitu Banyak Orang Yang Senang Dengan Kompetisi Kompetisi Akhirnya Apa Yang Ditujulkan Itu Siapa Manusia Atau Diri Om Hebat Padahal Kita Ini Tidak Ada Apa-apanya Makanya Di 1 Korintus R31 Memang Jelas Jika Engkau Makan Atau Jika Engkau Minum Atau Jika Engkau Memulia Melakukan Segala Sesuatu Yang Lain Lakukanlah Semuanya Itu Untuk Kemulian Jadi Untuk Kemulian Tuhan Jadi Bukan Untuk Kemulian Diri Kita Mungkin Ingat Ketika Yesus Dikayu Salib Sebelum Dia Mati Dia Haus Itu Memang Sudah Dibuatkan Dalam Perjanjian Lama Dan Ketika Dia Haus Dia Minta Minuman Apa Yang Diberikan Orang Kepadanya Dalam Matis 27 Yang 34 Lalu Mereka Memberi Dia Minum Anggur Bercampur Apedu Setelah Ia Mengecapnya Ia Tidak Meminumnya Dalam Terjemah Lain Lebih Jelas Anggur Asam Artinya Anggur Yang Difermentasi Bukan Anggur Yang Dia Ubah Dikana Yang Jus Anggur Sekarang Kata Kala Tapi Anggur Yang Itu Bisa Mengaburkan Pikirannya Bisa Mengaburkan Pikiran Dan Dia Bisa Bayangkan Tinggal Anggaplah Tinggal Beberapa Menit Pekerjaan Keselamatan Anak Tuntas Ketika Dia Mati Tapi Kalau Dalam Beberapa Menit Dan Setan Berhasil Membuat Pikirannya Menjadi Kacau Gara Anggur Asam Makanya Rencana Keselamatan Bisa Kacau Artinya Begini Tuhan Membiarkan Dirinya Disesah Disakiti Sesuatu Yang Dia Tidak Inginkan Sebagai Manusia Tapi Dia Tidak Membiarkan Dirinya Disakiti Oleh Gendanya Sendiri Oleh Pilihannya Sendiri Makanya Dalam Pilihan Dia Menolak Itu Karena Dia Tidak Mau Kemudian Tubuhnya Tubuhnya Menjadi Menjadi Tidak Terkendali Dan Memengaruhi Pikirannya Oleh Gara Anggur Asam Makanya Kita Lihat Ada Kaitan Mengapa Antara Kesehatan Dengan Memengaruhi Pembentukan Pikiran Kita Dan Akhirnya Hal-hal Rohani Pun Menjadi Tidak Sehat Juga Itu Jawaban Saya Bisa Berikan Oke Jadi Jelas Bahwa Kerohanian Dan Kesehatan Itu Sangat Arat Kaitannya Satu Sama Lain Maka Dikatakan Rokudus Berkomunikasi Dengan Kita Melalui Kecakapan Rohani Dari Otak Kita Sendiri Dan Jika Otak Kita Diberi Makan Kualitas Darah Kudus Dan Pemahaman Kita Mengenai Rencana Keselamatan Dan Kebenaran Kitab Suci Akan Disamarkan Dan Pada Akhir Akan Dikompromikan Itulah Penting Kita Untuk Menjaga Kesehatan Tubuh Kita Ya Karena Disitulah Dimana Otak Ini Secara Khusus Rokudus Berbicara Kepada Kepada Kita Nah Kalau Kita Lihat Kembali Tadi Kita Lihat Bagaimana Ada Hubungan Antara Kesehatan Dengan Kerohanian Dan Ini Mengingatkan Saya Dengan Apa Yang Paulus Katakan Kepada Kita Dalam Meromah Fasal Yang Ke-12 Ayat 1-2 Karena Itu Saudara-saudara Demi Kemudian Allah Aku Menasihatkan Kamu Supaya Kamu Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Itu Adalah Ibadah Yang Sejati Jangan Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Tetapi Berubahlah Oleh Pembaruan Budimu Sehingga Kamu Dapat Membedakan Mana Kendak Allah Apa Yang Baik Yang Berkenan Kepada Allah Dan Yang Sempurna Pertanyaan Saya Apa Permintan Yang Rasul Paus Buat Mengenai Totalitas Kehidupan Kita Jadi Sebelum Menjawab Panyakan Ini Saya Juga Ada Tampahan Sedikit Manusia Tidak Bisa Membedakan Mana Mabuk Di dalam Alkitab Ada Contoh Nug Mabuk Maka Dia Telanjang Dan Juga Lot Jadi Tidak Bisa Membedakan Dan Itu Sudah Dicatat Oleh Raja Salomo Sendir Di dalam Amsal 20 Anggur Adalah Pencemo Minuman Kerasa Tidak Bijak Orang Yang Tertuyum Dan Begitu Banyak Rumah Rumah Tangga Yang Hancur Berantakan Karena Minuman Keras Karena Amabuk Dan Yesaya Juga Dia Menulis Di dalam Yesaya 5 Ayat 11 Kirman Tuhan Demikian Celakalah Mereka Yang Bangun Pagi Pagi Dan Terus Mencari Minuman Keras Dan Duduk Duduk Sampai Malam Hari Sedang Badannya Diangatkan Anggur Kemudian Ayat 22 Dikatakan Demikian Celakalah Mereka Yang Menjadi Jago Minum Dan Juara Dalam Mencampur Minuman Keras Nah Ini Sebelum Ada Mungkin Kayak Sekarang Ini Mereka Sebut Tuak Di Jaman Alkitab Juga Itu Sudah Ada Jadi Minuman Yang Di Fermentasi Nah Oleh Sebab Itu Kalau Kita Mau Ingin Supaya Kita Memiliki Kecerdasan Pikiran Maka Kita Memang Harus Menjaga Tubuh Seutunya Karena Ruh Kudus Mau Bertakta Di Kehidupan Mana Daripada Orang Yang Selalu Mencemarkan Tubuhnya Nah Oleh Sebab Itu Rasul Paulus Dia Berdoa Supaya Kita Mempersembahkan Tubuh Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Alat Itu Adalah Ibadah Yang Sejati Jadi Ibadah Yang Sejati Itu Adalah Termasuk Kita Menjaga Tubuh Kita Supaya Tetap Sehat Sehingga Pada Saat Kita Sehat Maka Kita Akan Sanggup Untuk Membedakan Mana Yang Benar Dan Mana Yang Salah Oke Soresetio Mungkin Dalam Jadi Roma 12 Di sana Dikatakan Bahwa Tuhan Meminta Rasul Paulus Meminta Kita Untuk Mempersembahkan Tubuh Kita Sebagai Persembahan Yang Hidup Kalau Saudara Tahu Bagaimana Orang Orang Membawa Hewan Untuk Di Persembahkan Tidak Dan Noda Kalau Ada Berleng Dikit Ada Mungkin Telinganya Apa Dikit Kamu Pulang Tukar Dengan Hewan Lain Yang Lebih Layak Kalau Kita Tahu Itu Sesuatu Digambarkan Oleh Paulus Petrus Dalam Surat Bahwa Yesus Adalah Anak Dombalah Yang Tidak Bernoda Dan Bercacat Artinya Apa Yang Dikatakan Paulus Agar Kita Memersembahkan Tubuh Kita Sebagai Hidup Itu Sama Seperti Yang Digambarkan Dalam Persembahan Hewan Itu Menggambarkan Bahwa Yesus Pun Juga Demikian Artinya Adalah Sebisa Mungkin Dalam Kendali Kita Apakah Kita Memikirkan Dan Melakukan Segala Hal Yang Diperlukan Agar Tubuh Kita Dipersembahkan Sebagai Persembahan Yang Hidup Bukan Untuk Kita Mati Seperti Yesus Tapi Bagaimana Kita Dengan Kekuatan Fisik Kita Yang Lebih Baik Kita Dapat Melayani Tuhan Dengan Lebih Baik Maka Itulah Namanya Mempersembahkan Tubuh Kita Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Layak Di Adapan Tuhan Oke Jadi Paulus Meminta Kita Untuk Sebuah Totalitas Dalam Mempersembahkan Kehidupan Kita Itu Persembahan Tubuh Kita Sebagai Persembahan Yang Hidup Dimana Kita Memberikan Artinya Segalanya Bisa Dibilang Dalam Kehidupan Kita Kepada Tuhan Nah Kalau Begitu Pertanyaan Saya Bagaimana Berhubungan Dengan Memuliakan Tuhan Dan Takut Akan Allah Bagaimana Caranya Untuk Menang Dan Menghidupkan Sebuah Kehidupan Takut Akan Allah Dan Memuliakan Tuhan Agredi Nah Jadi Kemenangan Itu Hanya Lewat Yesus Jadi Bukan Karena Kepuatan Kita Sendiri Hanya Lewat Yesus Tetap Masalahnya Orang Itu Mau Membiarkan Yesus Bekerja Lewat Rok Kudus Di Dalam Kehidupannya Atau Tidak Jadi Lewat Penyerahan Total Maka Kita Bisa Menang Yesus Sudah Memberikan Teladan Di Ibrani Fasal 4 14-16 Dikatakan Imam Besar Yang Kita Punyai Adalah Imam Besar Yang Turut Merasakan Apa Yang Kita Rasakan Bahkan Lebih Daripada Apa Yang Kita Rasakan Pada Saat Ini Dia Derita Dan Yesus Dia Maka Itu Diberikan Kepada Kita Makanya Dibilang Kebenaran Itu Atau Kebenaran Jubat Itu Dihisapkan Jadi Kita Tidak Ada Upaya Yang Kita Harus Upayakan Itu Adalah Kita Menyerahkan Kehidupan Kita Total Jadi Jangan Setengah Setengah Kita Harus 100% Kita Serahkan Hidup Karena Kalau Kita 99% Kita Serahkan Dan 1% Tidak Kita Serahkan Maka Itu Setan Akan Ambil Keuntungan Dan Akhirnya Bisa Kita Hilang Jadi Penyerahan Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Dan Meminta Tuhan Untuk Bekerja Lewat Rokulus Di dalam Kedupan Kita Dan Demikian Kita Akan Mendapatkan Kemenangan Kita Bisa Belajar Bagaimana Hukum Tuhan Kita Bisa Belajar Tentang Penurutan Kita Bisa Belajar Mengenai Pekabaran Kesehatan Mungkin Pekabaran Yang Lainnya Kita Bisa Belajar Tapi Semuanya Itu Bisa Saja Menjadi Hanya Sebuah Edukasi Dan Pendidikan Semata Dalam Dalam Pekiran Sementara Kita Perlu Tahu Untuk Melakukan Semua Yang Kita Pelajari Dalam Teori Itu Memang Penting Tetapi Untuk Menerapkannya Bukanlah Karena Kemampuan Kita Semuanya Adalah Karena Pertolongan Tuhan Karena Itu Yesus Mengapa Dia Mengambil Bagian Dalam Kondisi Daging Sama Seperti Kita Dalam Ibrani Dua Dikatakan Dia Mengambil Tempat Sesara Alam Sama Seperti Keterunan Abraham Agar Dia Bisa Merasakan Kelemahan Dengan Dia Rasakan Kelemahan Dan Dia Berhasil Mengatasi Kelemahan Itu Dia Sanggup Menolong Siapapun Yang Datang Kepadanya Untuk Mendapatkan Kemenangan Jadi Selelaki Kemenangan Kita Karena Yesus Kebenarannya Meng-cover Kita Menutup Kita Tapi Kebenaran Itu Juga Bekerja Atau Ditempat Untuk Bekerja Dalam Diri Kita Supaya Kita Boleh Menang Kita Boleh Takut Akan Tuhan Dan Memulihkan Tuhan Di Dalam Hidupan Kita Oke Jadi Jelas Bahwa Kita Harus Menghidupkan Sebuah Kehidupan Tapi Itu Bukan Berasal Dari Tuhan Tapi Mungkin Orang Bertanya Begini Dia Punya Semua Keinginan Untuk Melakukan Takut Tuhan Memuliakan Tuhan Dan Segala Macem Dan Alkitab Juga Katakan Kepada Kita Daging Daging Memang Penuh Tapi Daging Lemah Pertanyaannya Bagaimana Kita Mengubah Dari Sebuah Keinginan Untuk Melakukan Sesuatu Yang Baik Kedalam Sebuah Tindakan Yang Dosa Yang Ada Di Dalam Tubuhku Dalam Diriku Tetapi Di Roma Fasal VIII Itu Jelas Dikatakan Tidak Ada Penghukuman Kepada Orang Yang Tengah Menerima Kristus Karena Yesus Dia Datang Untuk Memberikan Kekuatan Jadi Keinginan Daging Memang Sangat Kuat Tetapi Kalau Kita Serahkan Hidup Kita Di Dalam Kehidupan Yang Dituntup Oleh Loh Kudus Maka Ruh Itu Akan Bekerja Oleh Sebab Itu Di Galati 5 Ayat 16 Dikatakan Maksudku Yalah Hiduplah Oleh Ruh Maka Kamu Tidak Akan Menuruti Keinginan Daging Nah Kita Dapati Di Ayat Yang Ke 19 Perbuatan Daging Telah Nyata Yaitu Percabulan Kecemaran Hawa Nafsu Penyembahan Beralah Siir Perseteruan Perselisian Iri Hati Amarah Kepentingan Diri Sendiri Percegeran Ruh Pemecah Kedengkian Kemampukan Pestapura Dan sebagainya Terhadap Semuanya Itu Kuperingatkan Kamu Seperti Yang Telah Kubuat Dahulu Jadi Rasul Paulus Juga Dia Buat Hal-hal yang Tidak Berkenan Di rumah Fasal 7 Kubuat Dahulu Hal-hal Hal-hal Yang Demikian Bahwa Barang Siapa Melakukan Hal-hal Yang Demikian Ia Tidak Akan Mendapat Kebahagiaan Dalam Kerajaan Allah Nah Selanjutnya Di ayat 22 Dikatakan Dada Mibuaro Kasih Supacita Namai Sedaktra Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Pemuasaan Diri Tidak Ada Hukum Yang Menentang Hal Itu Jadi Kita Membiarkan Ruh Kudus Sehingga Keinginan Daging Itu Akan Dimatikan Jadi Bukan Dengan Kekuatan Kita Seperti Rasul Paulus Dia Berkata Dalam Tim Tim 4 13 Aku Dapat Melakukan Segala Perkara Segala Sesuatu Di Dalam Kristus Yang Kekuatan Kepanah Oke Surah Satu Apa Ini Sampai Inti Dari Semua Bagaimana Seseorang Mentransfer Dari Keinginan Kepada Tindakan Atau Perbuatan Dalam Wayu 1 Ayat 3 Mungkin sedikit tambahan Berbagilah Ia yang membacakan Mereka yang mendengarkan Kata-kata Nubuat ini Dan yang menuruti Apa yang ada Tertulis Dalamnya Sebab Waktunya Sudah dekat Berbagia Bila mana Tidak hanya Mendengar Tidak hanya Membaca Atau Mempelajari Tapi juga Menerapkan Atau Melakukannya Saudara Kita Perlu Bersuka Cita Dalam Pembelajaran Firman Tuhan Ketika Firman Tuhan Menunjukkan Kesalahan Dosa Menunjukkan Apa yang Mungkin Perlu Untuk Kita Lakukan Selanjutnya Kita Bersuka Cita Atau Berbagia Ketika Seseorang Dengan Pikirannya Terus Bersuka Cita Dia Berbagia Maka Segala Satu Tidak Ada Yang Mustahil Dia Tau Dirinya Terbatas Meskipun Berkali-kali Mencoba Seperti Paulus Terus Gagal Abis Dia Tau Bahwa Tuhan Sumber Kekuatan Maka Dia Akan Berbagia Selalu Bersuka Cita Selalu Meskipun Dia Belum Sampai Di Sana Oleh Karena Itu Seorang Perlu Menerapkan Atau Menyertik Pikirannya Bersuka Cita Berbagia Dalam Memlecana Firman Tuhan Karena Itu Menjadi Motivasi Yang Luar Biasa Untuk Kita Mengubah Dari Keinginan Kepada Sebuah Tindakan Oke Jadi Kita Sudah Melihat Bagaimana Kita Perlu Merubah Dari Keinginan Menjadi Sebuah Tindakan Tapi Itu Tidak Bisa Dilakukan Dari Kita Sendiri Mereka Kita Memerlukan Tuhan Nah Kalau Begitu Dengan Apa Yang Sudah Kita Pelajar Tentang Takut Akan Allah Melihkan Dia Kira-kira Kak Gredi Kesimpulan Apa Yang Bisa Kita Dapat Jadi Pada Saat Kita Belajar Tentang Takut Akan Tuhan Yaitu Kita Menjauhi Kejahatan Kita Menurut Hukum Tuhan Dengan Kekuatan Tuhan Kemudian Kita Memuliakan Tuhan Dengan Apa Yang Kita Makan Apa Yang Kita Minuh Dengan Semua Jenis Rekreasi Hiburan Pakaian Dan Segala Aspek Hidupan Kita Maka Hidupan Kita Pasti Akan Berbahagia Karena Kita Merasakan Bahwa Injil Itu Sangat Luar Biasa Injil Itu Sanggup Menyelamatkan Semua Orang Yang Percaya Yang Pasti Bagian Kita Adalah Berserah Sungguh Penyerahan Total Kepada Tuntunan Dua Pudus Itu Adalah Sangat Penting Sehingga Kita Bisa Menang Atas Pencobaan Pencobaan Yang Kita Alami Di Dunia Takut Dan Memulihkan Tuhan Adalah Dua Hal Yang Disebutkan Dalam Wajibat Kesehatan Yang Intinya Ayat Bicara Mengenai Penghakiman Yang Menghidupan Kita Akan Pelajari Dalam Dua Pelajaran Artinya Adalah Ini adalah Hari Penghakiman Maka Takut Dan Memulihkan Tuhan Sesuatu Yang Bisa Untuk Ditawar Dan Ditunda Itu Sesuatu Yang Perlu Tuhan Untuk Miliki Bagaimana Kita Perlu Hormat Kepada Tuhan Lebih Daripada Apapun Kita Punya Keriduan Adalah Untuk Memulihkan Tuhan Tuhan Dengan Cara Tuhan Dimuliakan Itu Menjadi Cara Tuhan Dia Menjadi Pusat Dari Kehidupan Saya Dan Bagaimana Dia Saya Tinggikan Dan Saya Muliakan Dalam Setiap Perbuatan Dan Motivasi Kehidupan Saya Oke Saudara Kita Melihat Dua Frase Daripada Pekabaran Melekat Yang Pertama Yaitu Tentang Takut Akan Allah Dan Muliakan Dia Takut Akan Allah Merujuk Kepada Hormat Kagum Dan Terpesona Pada Hikmat Yang Tak Terbatas Pada Kuasanya Yang Luar Biasa Dan Pada Rahmat Yang Mengherankan Takut Akan Allah Juga Merupakan Suatu Keadaan Pikiran Yaitu Setia Kepada Allah Dan Dalam Zaman Yang Meninggikan Diri Konsumerisme Dan Mementingan Diri Malaikat Pertama Memanggil Kita Untuk Menghidupkan Kehidupan Yang Berpusat Pada Allah Gantinya Kehidupan Yang Berpusat Pada Diri Memuliakan Apa Yang Kita Minum Dan Pada Apa Yang Kita Bawa Dalam Pikiran Kita Dan Pada Tempat Yang Kita Tuju Memuliakan Allah Mempengaruhi Segala Sesuatu Yang Kita Baca Dan Lihat Di Internet Maupun Televisi Dan Takut Akan Allah Saudara Adalah Sebuah Undang Untuk Menghidupkan Sebuah Kehidupan Yang Berpusat Pada Tuhan Dan Memuliakan Allah Adalah Semua Yang Sementara Kita Sebuah Seruan Yang Menyiapkan Suatu Umat Bagi Kedatangan Kedua Kali Melalui Rahmat Dan Kuasa Tuhan Kita Dapat Memuliakan Dia Menghormati Namanya Dan Bercahaya Seperti Terang Dalam Hidup Yang Gelap Ini Kehidupan Yang Demikian Adalah Panggilan Dan Nasib Kita Jadi Kita Telah Menyelesaikan Pelajaran Kita Hari ini Tentang Takut Akan Allah Dan Dan Kita Menutup Pelajaran Kita Dengan Berdoa Dan Saya Mengundang Sudara Setia Untuk Berdoa Kita Berdoa Tuhan Di Surga Biarlah Kami Mulai Hari Ini Semakin Menghormati Engkau Lebih Dari Apapun Bukan Karena Sebuah Rasa Takut Yang Seperti Dialami Oleh Dunia Ini Ketika Takut Kepada Satu Hal Tapi Karena Faktor Kami Segan Menghormati Engkau Dan Biarlah Kami Memusatkan Pikiran Kamin Yang Kepadamu Meninggikan Engkau Memulihkan Engkau Lebih Daripada Apapun Dan Dalam Setiap Hal Yang Kami Lakukan Kami Memiliki Motivasi Utama Karena Kami Ingin Meninggikan Tuhan Terima kasih Bapak Berkati Kami Berkati Seluruh Pemirsa Yang Telah Menyaksikan Belajaran Ini Biarlah Tuhan Juga Boleh Menyertai Mereka Selalu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Oke Saudara Kita telah Menyelesaikan Pelajaran Kita Hari Ini Tentang Takut Akan Allah Dan Muliakan Dia Dan Kita Ketemu Kembali Dalam Pelajaran Belajar Alkitab Berikutnya Dengan Topik Yang Lebih Menarik Kiranya Tuhan Memberkati Kita